selamat datang di channel topis Numpurnowo nah pada video kali ini saya bermain atau berkunjung ke tempat asim nah disini kenapa sih saya berkunjung ke tempat ini nanti langsung saja dijelaskan pas video ini mulai teman-teman disini saya perkenalkan dulu ada Mas Hasim Kpuluh untuk detailnya langsung saya tanya ya siapa dia terus kenapa saya datang ke sini nanti langsung saya tanya oke Mas Hasim jelaskan sedikit tentang Mas Hasim itu siapa sih? oh saya sendiri jadi saya sendiri itu adalah CEO dari Ulin Labak Startup Center dimana startup ini adalah startup yang bergerak di bidang manufaktur di bidang elektrik nah saya sendiri sekarang masih manusia juga Mas tapi Mas Hasim S2 ya jadi sekarang lagi S2 di MNWI burunya di S1 elektro WI oh ya untuk Mas Hasim sendiri Asli yang mana sih Mas? Oh Hasli Asli Suleman Mas itu S1 di MNWI itu sih kenapa saya memprioritaskan Mas Hasim untuk paksud kevidukan ini karena Mas Hasim itu produk loka teman-teman jadi produk kebuatan S1 di MNWI ngobrol lebih dalam lagi sih Mas sebelum menjadi CEO itu pasti kan banyak perjalanan ya betul itu terus pasti ada juga tantangan Pak ceritakan oh duitain nih duitain waduh pengalaman teman-teman bagaimana paksa saya sampai tadi pesan seperti ini oke jadi gini ya Mas jadi yang pertama itu dulu kan memang saya STM Mas sebetulnya STM favor sih di Soekja gitu kan STM BAYO sebetulnya ya STM pembangunannya ya ya STM BAYO ya itu dulu memang STM BAYO kan 4 tahun sekolahnya 1 tahun semagang nah cuman ketika magang itu kan dilihat lagi saya kan kalo STM kalo STM kayaknya gaji banyak kalo kerja kontranya tuh yang gajinya cuma sekian gitu loh terus juga dari pertama orang tua katanya mau bisa kuliahin kebetulan terus yang kedua itu dari senior sewaktu di kantor itu juga kasih saran biar untuk kuliah di kantor kas oh kas memakai makang iya dulu ya kebetulan ya kebetulan dulu saya magang itu di kontrata pertabatnya ada juga sih dulu kerja yang punya pertamina dan sebagainya gitu kan nah oke lah dalam perhatian Alhamdulillah walaupun dulu memang ketika masuk STM itu memang karena dilihat dari faktor ekonomi orang tua juga kan karena tapi nanti kalo saya SMA dan ternyata tidak ada biaya untuk kuliah ya harusnya kan cari kerja tambah susah gitu akhirnya dulu STM dan terus ya alhamdulillah pas bisa lulus itu ada juki lah barunya ekonomi bisa bisa kuliahin itu kurang-kurang terus akhirnya ya akhirnya saya sama HMD saya juga ditanyakan kan mas Jim gimana saya mau kuliah gitu akhirnya ya sudah kontraknya just stop saya akhirnya memutuskan kuliah pilihnya kan ya itu saya dulu dari berbagai macam cara saya masukin jadi PBUTM perusahaan Yubit Buku Tidak Mampu itu yang pertama yang gagah yang kedua itu ya SNM lah gitu kan gak keterima SBM sama aja terus utul lah itu lah utul itu kan utul kan juga gak keterima utul cuman ya akhirnya tuh sempat dulu cari-cari apa produsin yang cari elektro gitu kan yang bisa maksudnya yang elektro yang bagus lah hebatnya udah muter-muter gitu survei ke beberapa keusahaan ya cuman ya namanya judul kan 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 gitu kan kebetulan pak les saya itu memang kerja di UI sebagai sakpal 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 nah bawa brosur nah ternyata bawa brosur saya cermatin UI dengan universitas yang di dekat rekrut Bantul nah itu ternyata ternyata lebih murah di brosurnya ya itu lebih murah UI sekitar 3 juta nah yang rekrut Bantul itu 48 untuk 4 tahun UI itu 45 yaudah ternyata UI lebih murah yaudah aku daftar sana aja gitu kan mikirnya nah waktu daftar UI yaudahlah mikirnya kan gini kalau misalkan tadi saya di kuliah sakal KM0 gitu kan ibaratnya kampus sakal KM0 itu kan lebih ke tank saja di situ nggak dapet apa namanya lawasan religi lah kalau UI kan universitas Islam Indonesia gimana dia dapat selain ilmu dunia dapat ilmu akrat juga mikirnya gitu lah sebagai iya sebagai inilah apa itu nah tibatnya kalau kuliah kan menurut keluarga kami kan memang sangat mahal nah kebetulan Bapak itu kan punya usaha pengger pengger mobil jadi dulu awal-mula itu saya yaudah kuliah pulang mulai pulang jadi yaudahlah kayak saya pulang-kuliah pulang kan ya cuman iya gimana ya orang tua kan juga butuh karyawan juga maksudnya kalau ng-hire karyawan dibandingkan saya sendiri yang anaknya kan otomatis ya orang tua punya bengkel pun nggak masuk ternyata mas ya dulu memang sebetulnya saya pengen masuk otomatis dulunya waktu di Bapak ISDM ibaratnya ngerusin orang tua kan itu soalnya bengkel set mobil bukan bengkel businnya cuman kata orang tua itu suruh ini apa namanya jadi sama orang tua itu suruh kerja kan yang itulah kan orang tua ibaratnya swasta itu nah saya sendiri sendiri suruh untuk kayak kerja kantoran atau apalah jadi PM ketonya gitu kan iya siapa orang tua pasti kayak gitu mas selain takutnya kalau nanti kerasu swasta atau kerasa abu pas don ya don banget cuman pas naik naik banget nah baik lagi jadi saya kuliah-bulah kuliah-bulah kan kuliahnya banding babaduk bengkel usok-usok mobil gitu kan samplas mas cuman ya saya mikir kalau saya cuma kuliah pulang-kuliah pulang bangun orang tua gini otomatis saya tidak berkembang gitu kita berkembang nanti takutnya setelah lurus ya saya harus ngalah saing dengan orang lain gitu nah disitu kayak ada ya semacam jualan gitu pas banget ya memang rezekinya memang disitu kan ada tawar pas saya itu papan awalnya di kelas cuman saya suruh papa minta tolong dosen saya jadi tiba-tiba dosen saya saya tuh suruh eh kalian kalau nanti di elektro itu alika punya multimeter punya test pen punya solidir gitu di kelas nah nanti saya kuat-kuat di grup eh sini kalau mau beli ya aku aja gitu kan namanya saya jadi reseller gitu nah niatnya pas mau nemuin dosen itu Pak Tito dulu kan Pak Tito kan Pak Tito kan nah itu saya ke jurusan kan nah di jurusan itu ketemu adminnya Mbak Puji ditawarin kan apa niatnya mau ketemu Pak Tito teman Pak Tito lagi direktoran nah tapi sama Mbak Puji tanyain kamu akan tahu berapa saya 2014 mbak gitu kan nah 2014 mau nggak dapet biasiswa gitu kan ya kan namanya selalu biasiswa kan mau apa-apa ya mau lah kan gitu kan yaudah sama Mbak Puji yaudah kamu lengkapin berkas ini, 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 ini gitu dan dikumpul setengah dua oleh setengah jam dua yaudah 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 ayah saya tuh langsung suruh apa teleponin dulu kan kepala sekolah itu Pak Ragandi tuh teleponin Bapak ada di tempat atau enggak gitu kan nah ternyata memang Bapak lagi dipakom dulu nah setelah tahu saya tuh lagi nyari beasiswa dan ditunggu sampai jam dua nah itu Pak Ragandi tuh langsung pulang balik ke sekolah menunggu saya ya nah itu terus akhirnya yaudah diurus masukin dulu yaudah langsung masukin ada tesnya seleksi wawancara gitu kan nah seleksi wawancara ternyata dilihat lagi jadi waktu wawancara itu kedulan Bu Hazira yang wawancara saya tuh beliau adalah desain psikologi terus kelihat tibatnya si pisahnya itu kan ada waktu setengah itu itu ikut kenakan insisan anti narkoba dan seks bebas kembaliu nah beliau tertarik disitu karena di UI itu mau dibangun organisasi namanya PICM pusat informasi konseling mahasiswa gitu nah saya disitu ternyata kalau misalkan melolos beasiswa ini mau ditarik disitu ya insya Allah saya bisa biar gitu nah dari situ nah Alhamdulillah jadi dulu itu karena yaudahlah langsung langsung ditarikkan disitu lawan olos beasiswa atau enggak karena beliau itu seperti pembihikannya pakai mahasiswa ya saya langsung diberitahu disitu kalau saya ternyata dapat beasiswa jadi itu setelah masuk kuliah ya iya setelah masuk kuliah jadi ternyata ternyata UI itu biasanya itu banyak gitu loh terus titik awal mula kenapa jadi CEO ini ini kan jadi mas saya akan ikuti mobil listrik UI nah ikuti mobil listrik UI ya tadi karena alhamdulillah jadi dapat benzo ya mas jadi kan keuangan oke aku enggak perlu membantuin orang tua di bengkel gitu kan jadi punya waktu luar karena orang tua saya kan iblannya gak ada beban membiayai kuliah saya kan gitu karena memang alhamdulillah biaya kuliahnya itu full gitu FTP itu full gitu sampai 8 semester nah akhirnya bisa berani ikut organisasi itu salah satu titik baliknya di situ titik balik pertalang ya tadi jadi bisa ikut organisasi tau mas nah akhirnya yaudah ikut organisasi ikut mobil listrik nah di mobil listrik itu saya awalnya di bensin elektrik eh 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 kadip saya itu namanya saldo ah saldo gak ah ah cuman ya baik lagi walaupun saya udah ikut organisasi gitu kan tapi kan keuangan saya tetap dikit nih gitu sempet jadi titik baliknya awal saya itu harus jadi pengen jadi pengusaha itu adalah dulu saya diajak temen-temen saya mas itu nongkrong ke MACD yang padahal untuk MACD ya gitu kan tapi bagi saya kan makan dengan harga 50 ribu sekali makan itu kan uang yang tidak sedikit waktu itu memang gitu lagi mahasiswa nah kebetulan grup saya itu grup ini orang-orang yang memang ada keuangan lah uangnya bagus lah gitu kan dari orang-orangnya niatnya tuh jadi saya awalnya udah gak mau ikut ke MACD cuman udahlah ayolah nosok kita gak solid gitu kan yaudah nanti aku ke MACD tapi tanita beli pencerele dulu jadi ya jadi biar temen-temen tuh sama-sama makan kan mereka saya beli pencerele kalau saya emang gak peduli lah mau malu ya kenapa gitu kan gitu cuman akhirnya yaudahlah ke MACD cuman saya gak jadi beli pencerele soalnya saya ahli disitu mikir apa jangan-jangan nanti berarti ini traktir gitu kan nah yaudahlah kalau kita masuk MACD itu di meja terus ini apa namanya saya yang nunggu temen saya berempat tuh yang mesen cuman pas sampai mereka datang tuh ternyata ya cuman mereka beli untuk dunia sendiri gitu kan katanya ada soalnya iya dan disitu belakangnya yaudahlah aku disitu tuh sumpah mas itu sangat-sangat apa ya antaraman kita buat saya cuman dibayangkan aja ya di MACD terus temen-temen saya makan di meja makan semua saya cuman liatin di dunia kadang ya ditawarin sih gitu cuman ya kan makan atau minum cuman disini gak usah kayak gini jadi aku harus punya temen itu akhirnya dulu gimana caranya saya bisa jadi usaha lalu terus kebetulan dulu waktu masuk jamannya WM Wira Usaha undang-undangan diri dari mana itu dari Pak Matin iya kan nah cuman kebetulan itu waktu itu saya ke Kampung Inggris ke Giri Pak itu kan karena memang pasti dan kebetulan saya itu satu kursi sama siapa aku lupa namanya itu kan bilang mbaknya itu dapet dan dia sedang ada di Jogja terus akhirnya yaudah cerita kalau saya pengen usah gini enggak usah lah gitu tapi gak ada modal kan diminta ikut aja mirang sama undang-undangan diri dan apa itu ya langsung cari 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 dan itu kan programnya kemasuan nah kebetulan karena memang di pegang awas itu itu memang juga organisasi kemasuan UI yang memang tidak dekat dengan dosanya dengan Pak Benny Pak ini sebuah programnya kemasuan membangun kompresi bisnis untuk mahasiswa punya bisnis atau mau merintis bisnis bisa kita nanti seleksi nanti bisa dikasih dana juga bagus disitu nah disitu cuman kan saya bingung mau bisnis apa temen saya itu namanya Satria temen saya itu elektrok dia itu kuliah sambil dia itu berusaha namanya leseran sebut tampak ya pernah dengar pas yang sudah punya nah saya lobby itu Satria itu saya mau gak apa bisnismu ini aku aku masuk bisnismu tapi bisnismu tak buatin proposal nanti tak ibadah nanti kita cari duit untuk taban modal usaha nah biaya setuju setuju aja yaudah tak mampu proposal tetap buatin proposal bukan masukin di bisma alhamdulillah itu tahun sekitar tahun 2016 pertama kali sudah sudah keteknikannya malah malah ayam nah cuman saya pikirnya kan dulu kan cuma maluk ini kalau cuma maluk kayak segini segini-segini aja gitu harus expand nih apalagi pas itu mau masukin ini puasa puasa itu pasti ada buka puasa bersama pasti apa nasi kotak itu tuh banyak nih banyak dibutukan adanya tak sempat tak sempat tak sempat akhirnya kamu bilang ibadahnya kalau setnya itu ya naik-naik banget gitu nah disitulah tapi saya tetap bawa penduduk di sekot lama tetap saya juga tetap di mobil listrik ya tadi itu sampai itu kan tahun 2016 sampai di tahun 2017 akhir itu kebetulan ternyata di tor devis saya itu Mas Mandriado itu dapat tawaran project projectnya di ini project sekarang artis digital jadi dulu kan ditawarin sama Mas Bilang namanya Mas Bilang itu ekonomi 2012 Mas Aldun tadi kali ini kalau Mas Aldun kita bikin kayak gini itu bagus dulu 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 aku yang ini terbuka dulu tuh awal-awalnya awal-awalnya itu yang ini mas Nah, ketika pakai design yang ini itu, dari pihak klien lainnya itu senang banget dan Mas Aldo diminta untuk produksi masal. Nah, kalau di masal kan Mas Aldo nggak bisa, nggak tahu di masal dia. Nah, disitulah Mas Aldo melihat banyak konten saya. Nah, melihat bagus, segitu kan, maksudnya, sebetulnya karena dulu juga di mas Aldo itu, koros divisi saya di elektrik, cuma Mas Aldo itu yang menyuruh saya itu pindah di divisi. Di divisi manajemen. Kenapa dia suruh pindah? Nah, katanya itu kalau saya ngajain teknis, itu tuh lama, bagus tapi lama. Tapi kalau di manajemen saya itu bagus tapi cepet. Dan kemudian kayak melihat potensi saya itu, kamu bagusnya di manajemen. Ya, akhirnya yaudahlah saya di manajemen. Terus, ya saya waktu itu 2011-an itu di divisi manajemen. Terus, saya sebagai ibadanya masuk elektro. Tapi di divisi manajemen, terus punya usaha bertampak, bisnis bertampak. Jadi, tiga kali berbeda. Berbeda, iya. Nah, disitulah Mas Aldo. Ya tadi kan, karena udah bagus kan, ada tawaran kontrak kerja ini. Disitu melihat saya, postnya saya. Nah, terus saya, ya diajak ngobrol lah. Gitu kan. Terus dimintasi, mau enggak mau bekerja sama dengan aku. Bukan, apa Mas? Bikin, apa, perusahaan arong gas medis. Gas medis katanya. Kalau ibu tahu apa gitu kan, enggak tahu kan. Terus, nah awalnya saya enggak mau. Karena saya enggak tertarik di bagian mangkuk itu enggak tertarik. Saya paling senang itu, bisnis itu ayam. Makanan itu tertarik dulu. Jadi awalnya itu enggak tertarik. Cuman ada kata yang menyiru saya kan. Ibu tahu masalah itu, kata-katanya adalah, Masa iyo, anak teknik. Tapi bisnisnya ayam gitu. Nah, itu saya kesinggung. Awalnya kesinggung. Wah, cuman ya, pertama kesinggung. Yang kedua, ya juga ya. Terus Mas Abdul juga, kapan lagi nih ada tawaran bisnis di manufaktur yang berbelet di Sulebidamo. Ya, pentingkan kayak gitu. Ya sudah lah, terus Mas. Akhirnya, saya disukur tambah itu izinkan. Mau boar, izin boar. Terus akhirnya, saya berkembang begini nih. Dan kebualannya kalau Mas Aldo itu kan di, di tenis itu bagus. Cuman memang di manajemen itu kurang. Jadi lebih baik kalau saya di bagian manajemennya. Jadi akhirnya, Mas Aldo itu sebagai founder dan juga CTO. Sebenarnya, saya aktifitas sebagai CEO-nya. Seperti yang kamu jadi untuk CEO-nya ya. Ya, CEO-nya ya. Dan ya teman-teman, kalau untuk teman-teman yang masih penasaran, detailnya Arqis ini apa, mungkin... Mas Asin bisa jelaskan detail lagi nggak? Arqis itu apa? Ya. Mungkin dari teman-teman masih bingung kan, tapi kan penjabatannya agak panjang. Terus ini detail lagi ke Arqis. Khusus ke Arqis. Oh, khusus ke Arqis ya. Jadi Arqis itu adalah alam gas medis digital. Dulu ini awalnya alam gas medis konfesional. Kenapa konfesional? Karena ini cuma ada alidinya. Ini kecil-kecil. Ini lubang kecil ini alidinya dulu. Nah, kenapa bila bisa dibutal ini? Sebelah ada. Nanti kalau di depan, saya menyebutnya keluar. Nyalakan, Tuhan. Jadi, kenapa kok kami membuat ini? Jadi, adanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2016. Itu tuh mengharibannya menghaluskan rumah sakit yang memakai gas konfesional. Jadi gas konfesional itu minimas. Kalau teman-teman yang mungkin sering di rumah sakit gitu kan, butuh oksigen tambahan. Biasanya itu kan perawat atau ya bagi teman-teman itu menaruh oksigen-tabung oksigen yang besar itu atau yang kecil lah. Itu di samping tempat tidur. Dalam artian, tabung-tabung yang tadi itu di pinggir pasien itu ditempatkan di suatu ruang khusus. Nah, nanti dia disalurkan pipa tembaga. Nanti outputnya adalah dari bed bed bed. Jadi, kalau di tempat tidur pasien itu kan, ini tempat tidur. Nah, di atasnya itu kayak ada selang itu. Nah, ya udah colokannya atau laburnya. Biasanya ada flow meter oksigen. Jadi, si suster kalau kita butuh oksigen tambahan itu, dia tinggal coba di situ. Dan itu insya Allah lebih aman lagi. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya ini adalah untuk mendektasi tekanan gas dari pipanya dari sentral atau tabung-tabung hubanya tadi tempat dilewarkan pipa. Jadi, penempatannya di sentral? Di sentral. Ada yang di sentral, ada yang di dekat suster. Nostation. Nostation. Nah, ikutannya kan nanti. Tempat jaga suster. Nah, tempat jaga suster. Nostation gitu. Jadi, dari tabung-tabung hubanya tadi, di alirkankan ke pipa tembaga nanti. Jadi, dia masuk ke sini dulu. Nah, di sini nanti akan mendekati tekanannya. Ini produk asli Indonesia atau gimana? Ya, di Indonesia ini sih. Pasti pokal, kayak di Indonesia, kalian akan bisa sendiri. 100% lo kan? Belum. Belum ya? Karena bahan-bahan yang di dalamnya itu masih ada beberapa yang memang di importan. Ini kapal pejar? Ya, tapi semoga sih, ibaratnya ke depan barang-barang yang ada di dalamnya ini kan, kalau bisa ada yang bisa produksi lah ibaratnya. Jadi, kalau semuanya lokal. Tapi yang penting kan kotaknya ya. Yang penting itu kotaknya itu, mainnya itu. Itu orang lokal. Orang lokal. Berarti kan ibaratnya Mas Yasek ini memperkejarkan orang luar negeri untuk, ya kan? Untuk produksi salah satu dan juga karena kita harus semua beli komponen doang kan. Beli komponen. Ya, namanya komponen elektrik. Ada biasa ada ya, bisa Mesti impor dari Cina semua. Ya, kita belinya sama toko di Jogja juga sih. Makanya, mesti juga impor lah gitu ya. Oke. Ya sih, Mas. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin juga punya usaha dibilang bidang elektronik bisa bisa sama dengan Mas Yasek. Kalau ada Diteramakan orang luar biasa misalnya. Ya, diteramakan orang luar biasa. Diteramakan orang luar biasa. saling potong-potong ya sih. Membangun luar biasa. Dengan salah satunya, dengan membuat seperti ini tuh udah berkontribusi secara nyata untuk pemerintahan luar biasa. Ya kan? Ya, jelas. Mas. Untuk alat ini. Yang ini ya. Untuk alat ini ya. Ini pemasalannya yang dimana aja, Mas? Alhamdulillah Mas. kemarin kan kita alat ikut-ikutkan program perusahaan rumah Beberistikologi dari Kemerintah Keti. Makanya, kami pas alat ke Kemerintah Keti ini kan. Gue, ya namanya dulu usahakan gak susah mudah bebas. Nah, Alhamdulillah kami dulu presentasi sama Kemerintah Keti. Akhirnya, terus akhirnya dapat modal dana ibah 425 juta. Jadi, dari Kemerintah sudah dapat 150 juta? Ya, itu ditambur dan ditambur langsung dapat lagi 300-an lah. Ya, turun. Karena ya, kalau gak maka pemerintah banyak sekarang ya kita tambahin sedikit biar lebih mandiri lagi. Terima kasih kepada pemerintah juga. Terima kasih kepada pemerintah juga yang sudah support kami dengan pemerintah itu sebab sistemnya itu banyak. Cuman, kadang aja pasyarakat yang gak tahu. Ya, benar sekali. Sebenarnya, kita tuh harus apa ya jangan mengandang ramai pemerintah mereka tuh dapat dilegak kita. Tapi kadang kita itu yang gak peka gitu. Atau kita sendiri itu yang mager. Jadi pemerintahnya juga bingung turun gak sampai kita gak naik-naik. Maksudnya, kita gak naik, pemerintah itu turun pasti sampai ketemu lah. Jadi, sambung tangan itu pasti ketemu. Bisa, bisa dibantu. Ya, gitu sih. Kalau dari pandangan saya tuh melihatnya seperti itu. Mas, sebenarnya pemerintah itu mengundurkan tangan itu gak sedikit gitu. Iya, betul. kan saya membela pemerintah tapi memang melihat situasi khususnya di sini di berapa penerapan teman-teman itu. Sebenarnya pemerintah itu turun terang. Cuman, kadang-kadang teman-temannya sendiri atau masyarakatnya sendiri itu kurang memanfaatkan keuang itu. Kalau keuangnya itu kadang-kadang gitu sih. Yaitulah pemerintah disini barunya peran yang pemerintah. Oh ini harus beraktif lah. Masyarakat pemerintah itu harus sama-sama beraktif lah. Sama-sama untuk menuju Indonesia maju. 74 tahun Indonesia maju. SDM? SDM unggul dan Indonesia maju. 74 tahun. SDM unggul dan Indonesia maju. SDM unggul dan Indonesia maju. 74 tahun ya. Yaitulah. Terus, ya akhirnya ketika didapat support dari pemerintah kami kan berbaca sama startup. Karena ya namanya terbanyakannya startup mas. Kecil. Startup itu kan kecil. Dan startup itu seburunya kalau dari buruk nol komunistektor berada di hidupnya di lembah kematian. Salah dikit mati gitu. Bahkan tak jalan juga perusahaan startup yang sudah besarpun. Ya mungkin sekarang lagi ada. Kalau pas ya. Durunya kita tahu besar sekali gitu kan. Sekarang lagi turun panjang dengan waktu yang sangat singkat. Betul nggak? Nah itu. Makanya harus hati-hati di startup. Makanya akhirnya akhirnya ya kami nggak bisa sendirian gitu. Untuk distribusi kami akhirnya mengganteng dengan perusahaan lain. Yang dimana perusahaan itu memang menurut kami sudah banyak gajah lah ibaratnya di dunianya. Ya ibaratnya bisa-bisa leng-lengnya enak. Ya ibaratnya ibaratnya kan kami setiap aku semua kalau mau jadi gajah ya cuma ada dua pelihan. Secara sendiri mandiri bertransformasi menjadi gajah dengan jatan yang segitir langkah bisa diincep gitu kan sama gajah lain. Atau kami ya kerjasama dengan gajah lain menurutkan gajah itu ketika kami jika tidak bisa kami akhirnya bisa jadi gajah sendiri. Dan akhirnya kami ya bener-bener apa kami kerjasama dengan gajah skuter dan mereka lah yang menjualkan ke berbagai rumah sakit atau kontraktor lain jadi bisa masuk gitu kan ke suara di sini. Untuk mas Asim sendiri gaji di sini berapa? Kami gak ada gaji Mas. Ya ada gaji. Makasih kok gak ada gaji? Ya. Eh saya misalkan nanti. Oh. Enggak. Enggak itu. Terlihat. 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 Jadi kalau gaji kami di sini tuh kami gak ada gaji. gaji. Jadi kami upload level C gitu kan. Sebetulnya CTO gitu. Kami gak ada gaji letak. Tapi kami adanya sharing profit. Oke. Jadi kalau misalkan sebulan ini bisa lebih gede bisa lebih gede dan bisa lebih gede juga. Iya. Jadi kadang misalkan bulan ini gitu kan ada banyak pesenang yang gede gitu kan. Cuma kalau pas bulan ini gak ada pesenang atau cuma 1-2 harusnya ya. Gede gitu lah. Gitu. Ya namanya start apa kayak gitu. Belum bisa. Tidak. 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 kalau yang sekarang itu memang kami Alhamdulillah sih yang awalnya kami itu kan legalitas. Kalau banyak orang kan ya terlalu saya sih itu kan pengen bekerjanya di BWM gitu kan. Cuma Alhamdulillahnya sih ya banyak juga tetap. Walaupun tadi saya bilang support pemerintah ya tetap aja memang ada rezeki Allah lah yang asyik gitu kan. Nah itu jadi message saya adalah sekarang gak kerja sama gak kerja gak kerja di BWM. Tapi kerja sama. Tapi bermitra dengan BWM. Nah kayak gitu. Lebih keren yang mana. Keren keren. Sekarang ini jembal dua. Kayak gitu. Gitu. Masih masih kuliah loh itu. Iya kan? Abang sekarang. Masih kuliah udah bermitra ini BWM. Ya masih kuliah. Mantap. Sampai sekali. Nah ini Caman sudah berjajaban. Besok Cuman Alhamdulillah saya janji ketemu lagi ya semoga aja bisa memang bisa terjadi kerja sama dan dua-duanya kalau kalian semua pihak diuntungkan lah. Gak ada yang dirulikan gitu. Terus ada juga yang mimpinya tuh ya ini apa untuk S&I. Standar Nasional S&I. gitu. Iya. Standar Nasional Indonesia. Memang sih ini kalau untuk karena yang GASMAX tadi tuh memang baru baru tahun 2016 kan. Nah itu memang Standar Nasional S&I nya tuh secara pengetahuan saya yang kemarin saya berdiskusikan juga itu kan itu memang belum ada. Maka yang mengatur benar-benar alham GASMAX itu S&I nya itu nomor sekian itu belum ada. sebenarnya saya juga sudah soal juga ke pihak DSN Bandar Standarisasi Nasional dan juga pihak apa yang pihak Skopindo yang kontes ini memang ternyata kemarin belum ada. Cuman kami melihat sampai yang ibarnya mendekati gitu loh. Nah itu. Dan sekarang memang masih proses gitu. Dan insya Allah ketika nanti ini sudah bisa ada cap S&I nya sedangkan. sekarang memang belum ada belum menurut saya sih di dunia GASMAX seperti ini alat seperti ini belum ada S&I ya. Cuman cara memang kalau ada peraturan bahwa untuk barang X itu wajib S&I kalau nggak S&I nggak bisa jualan. Tapi ketika belum ada keluar S&I nya yang ini barang boleh bebas jualan. gitu loh. Nah harapan saya sih nanti produk ini adalah produk yang bisa saya lolos S&I pertama kali. Amin. Walaupun dengan komentar-komentar lain juga belum ya sih? Ya belum. Karena memang S&I nya itu kan belum ada. Secara S&I fix untuk alarm itu merasa ya secara pengetahuan saya memang belum ada. Jadi ya misalkan menurut ada pun yang sudah ada dia adalah S&I yang mendekati gitu. Tapi tidak spesifik alarm guys medis gitu. Oke. ini nah saat ini memang kami masih apa proses di situ dan insya Allah tahun 2020 itu kami takutnya 2020 bisa lolos di S&I nya dan akhirnya ya ketika udah lolos S&I atau paling ketika apus melakukan waktu yang belum ada S&I nya ataupun ya yang banyak tidak lolos belum ada uji S&I nya ini bakal diukur. oke ada satu langkah ke depan ya iya betul kalau saya lihat bentuknya bagus teman-teman elegan iya jadi lebih elegan ya tadi apa baik lagi dulu ketika lihat bentuknya ini adalah desain jadi namanya produk itu motor pertama motor pertama adalah desainnya sendiri ketika desain itu enggak bagus walaupun sistemnya secanggih apapun ya orang bakal jarang ngelirik lain-lain cuma kalau dari desainnya udah bagus sistemnya apalagi lebih tinggi walaupun standarnya ada S&I nya atau standar gitu kan yaudah langsung naik berarti kita menjual juga pede sekali tim marketing itu kalau menjual juga pede untuk saat ini walaupun memang masih proses mas sudah di beberapa distributor itu juga sudah mengakui dan dibanyakan pemerintah yang melindungi ini oke mas asim saya ada beberapa pertanyaan sebutkan satu nama orang yang paling berpengaruh dalam proses mas asim sampai saat ini satu nama aja yang paling berpengaruh mas Aldo mas Aldo itu teman kan mas Aldo ya teman ya dan elektro elektro juga oh iya untuk karyawan disini ada berapa mas oh iya untuk karyawan sih sebetulnya kami kan sistemnya freelance mas nah jadi memang teman-teman saya yang kami yang main setelah gitu kan yang udah lebih banyak tutup teori lagi skripsi atau sedang menunggu sudah gitu kan ya kami tarik freelance nah total kalau yang udah freelance disini itu perang lebih ada 23 23 orang iya 23 teman-teman banyak iya jadi banyak saling melengkapi lain banyak tapi minimal dia tahu terkait yang pertama adalah ini apa dunia kerja yang sesungguhnya seperti apa dia udah tahu gitu gitu terus yang kedua adalah kami kasih satirikat juga gitu ada satirikat kerja apa perang kerja jadi ketika nanti teman saya yang udah lulus atau memang lebih banyak kami dijadikan patul loncatan itu gak masalah memang namanya startup itu biarnya jadi patul loncatan kalau menuju misalkan mau memang fokus kerja di BUMN atau perusahaan yang sudah saya tahu kayaknya jangankan startup BUMN kan dijadikan patul loncatan ya baik ya terkian kalau lebih skala lebih besar lagi ya atau usahanya gitu kan nah gak gitu jadi kami misalnya saling menguntungkan lah disitu sambil untuk kita depan karena memang kosomnya sudah insya Allah misalnya kita ada di berbesar leg atas PT bisa juga produksi terus insya Allah tiba-tiba leg atas semua dan kalau lengkap ya kami gak bisa freelance lagi gitu karena memang menuju tiba-tiba kalau pemain kan startup kan masih belajar masih ya namanya startup ya gitu kan masih merintis lah nah tapi sekarang itu kan ibaratnya kami sudah masuk ke scale up ketika sudah scale up itu gak boleh main-main lagi gitu kalau setelan dan harus nunggu karyawan harusnya gak ada yang boleh freelance minimal kontrak atau kontraknya itu paling kayak ya setahun atau dua tahun terus untuk support orang tua gimana mas? kan awalnya kan tadi orang tua menginginkan masasim itu bekerja di BUMN jadi karyawan setelah melihat masasimnya sekarang respon orang tua gimana? respon orang tua sih mendukung ya mendukung tetap jadi pegang lagi atau gimana? enggak kemarin masuk dari dosen oh iya bener lagi iya dosen itu kayak pegawai juga loh iya pegawai juga ya itulah soalnya kan ya baik lagi mungkin geda sharing ya adalah bukan untuk menjalankan tau enggak gitu kan mindset kadang masih ada mindset kebanyakan orang itu adalah cari aman ya bener cari aman cari aman itu ya bekerja ya bekerja gitu cari ya gimana lah ibaratnya kan ya memang sih dalam hatian kadang di pikiran saya pun masih terselit kata untuk ngelapas kerja aja lah iya gitu lah kadang gitu kan kadang kalau lihat blosel tuh kok tertarik aja ini bisa ya kadang kalau temen kerja di wih ternyata dia kerja misalkan saya kan dulu mau kalau dulu kan saya awalnya ini balik awal dulu waktu masuk kuliah tuh setelah kuliah tuh balik lagi ke perusahaan yang tadi maka waktu STM awalnya itu cuman waktu STM kayaknya saya di BUMN BUMN PLN tuh kayaknya bisa gitu kan atau mungkin karena kemarin bisa di mobil listrik saya awalnya mau masuk Adaro oh iya Adaro RG gitu kan karena ya kebetulan Adaro jadi sponsor sponsor pertama gitu kan dan saya kenal dengan ibaratnya dengan pihak atas-atasan itu ada yang kenal gitu nepotismo iya nepotismo kan ya kan sama-sama ya sama-samanya udah kenal kok gitu kan toh juga saya ngerjain projectnya mereka gitu ibaratnya sebagai sponsor win-win solution nah win-win solution nah disitu kadang masih ada ya bisikan-bisikan gitu cuman kadang kalau saya dipikir disana kerja sama orang itu kadang kan aja program pemerintah ini mas apa ya ini sorry eh menghasilkan 10 eh eh sorry program pemerintah yang membuka 10.8 juta penerjaan 10.8 juta penerjaan eh apa program pemerintah yang membuka 10 juta penerjaan nah kalau orang seperti saya aja karyawan gitu kan maksudnya daftar kerja dari karyawan terus yang yang bakal buka lapang kerja siapa mikirin gitu ya jadi yang mau buka lapang kerja siapa gitu ya kali investor asing nanti kalau investor asing yang dateng nanti pada komen nanti ini apalagi apa perusahaan asing terus gitu kan investor asing gitu usang asing usang asing nah gitu ya udahlah kita yang sebagai ribu ya udahlah kita yang sebagai ribu ini ya jangan ini apa benernya jangan bener mindset kerja tarik kerja tarik kerja ya kita bikin kerja buka lapang kerja gitu loh kayak gitu dan tetapi saya kan sudah di support juga sama pemerintah ya sudahlah timbal balik gitu kan dan sama-sama menyusatkan membuka 10 juta lapang kerjaan oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini itu tadi adalah video ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Hasim CEO dari Oleh Lepapa Startup Center nah untuk teman-teman yang ingin tanya langsung tanya di kolom komentar mungkin Mas Hasim juga bisa nanti diimbrung ada pertanyaan di youtube bisa diimbrung biasanya kalau video seperti ini yang komentar dikit Mas Hasim oh dikit lebih kalau dari penonton di channel youtube saya tuh bisa nunggu yang resin kalau kayak gini ya biasanya ada yang komen tapi sedikit tapi gak apa-apa nanti tapi tetap saya bikin karena ini tujuannya juga untuk memotivasi teman-teman di rumah gimana sih cara cara membuat startup terus cara membuat usaha di usia muda mengatasi segala tantangan yang ada begitu ya oh ya sama ini mungkin tapi target pensiun Mas oke pensiun ntar pensiunnya apa Mas? jadi kalau ada teman tuh kan nah kalau saya ini target pensiun umur 30 tahun sama ya maksudnya awalnya jadi awalnya nggak umur 10 tapi aku cuma mensiunnya 30 tahun pensiun oke jadi setelah umur 30 tahun perusahaan udah settle kan kita bisa menghayir orang kita cuma mantau gitu kan jadi tunggu jadi kalau salah satu motivator saya kan pakat zioni gitu kan itu punya ini apa slogan adalah sedikit pekerja hanya tamasnya nah itu jadi ketika umur 3 putih ya udah lah apa fokus sama keluarga ya kalau misal istri mau kerja ya monggo mau berkari gitu kan ya kita kita fokus mungkin ibadah atau apa gitu monggo ya bener sekali umur 30 tahun dengan pensiun mensiun saya juga apa sih kerja sekarang mati-matian nggak apa-apa 30 tahun pensiun 30-an sekian lah artinya angka 30 itu sudah mulai memberikan untuk pensiunnya gimana ini tua poyak poyak ya walaupun kecil nggak nggak bagian terus udah nggak bisa jatuh lah ya minimal lah dia itu dan mati masuk turga ya mas iya mati masuk turga jelas itu utama itu percobaan kita dalam diri ini usaha susah-susah gini kan terus awam mati nggak mas masuk turga ya berjual lah ibaratnya jadi harus bisa mungkin bikin usaha yang sekiranya tuh bisa dimanfaatkan orang lain jadi alam jariah buat nanti amin jadi faktor pertama adalah rahmatan diri alam amin oke jadi kalau misalkan ibaratnya kita punya usaha gitu kan bisa karyawan ada karyawan terus karyawan itu ternyata punya keluarga dia bisa menghidupi keluarga senang nggak mas senang lah gitu walaupun kadang karyawan itu sudah gajian kitanya belum pernah nggak gajian pernah jadi karyawan itu ya bukan mereka dulu lah ya jadi keluar banyak disitu yang penting ngeliat mereka tuh terbayarkan terbayarkan mungkin mereka harus terbayarkan dulu kita terakhir gitu nggak masalah nggak masalah ya nggak masalah ya terus karyawannya jadi nganggur itu pernah kepikiran nggak jadi mas asim itu jadi berhati-hati untuk merangkau supaya juga gerbongin dibelakangnya mas asim itu nggak ikut jatuh pernah nggak? pernah mas bahkan jadi itu yang mengantui iya itu yang mengantui betulnya jadi kan gini mas kita misalkan jadi pengusaha atau nah ketika pengusaha itu ya kita nggak mikir diri kita sendiri gitu loh kadang ya bahkan gini mas ya karyawan saya itu bahkan saya mikirin karyawan saya gitu mas iya banyak dia udah iya banyak kerjasama saya kan terus kalau dia nggak bisa makan itu saya juga susah gitu jadi susah apa salah satu pengorbanan dari pengusaha itu kayak gitu jadi kadang kita mau tidur tuh mikirkan besok karyawan kalau misalkan ini nggak jalan gimana gitu kan mereka harus nyari kerja lagi gitu kadang kalau nyari kerja di usia yang tidak produktif atau misalkan di umur 30 itu agak susah gitu makanya ya kita sebagai seorang CEO atau di bagian direksi itu ya harus playing terus gitu ya oke gitu oke oke terus terimu lagi mau koyar-koyar bisa di mikir nanti dulu nanti dulu kita stop tahan dulu tahan dulu sampai nengah saya tau ya oke ini beratnya terdiri di atas dui iya salah sedikit jatuh atau tusuk sendiri tusuk sendiri ini anak cuma itu oke oke kayaknya udah lama banget videonya hampir sejam kalau syutingnya sih hampir satu setengah jam tapi mungkin di edit jadi sejam atau 45 menit klik gitu ya iya jika kami upload video baru terima kasih kembali teman-teman yang sudah subscribe dan untuk misalnya pernomo berkasih subscribe teman-teman kami termotivasi untuk upload video selanjutnya terima kasih dan selamat menonton aktivitas terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng 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 dan klik tanda lonceng